Intro Ini saya perlu tegaskan Sekali lagi ya Indonesia bukan negara berdasarkan ideologi agama Ideologi bangsa dan negara kita ini adalah Pancasila Jadi kalau dasarnya seperti itu Kalau dicontohkan kita bermain bola nih Aturannya udah sepakat kita main bola Jangan lagi diobok-obok Masa kita main bola tapi aturannya main basket Atau main golf Nggak nyambung nanti berantakan Nah ini harus jelas Kembali perlu dipahami dari judul yang tertera Yaitu tuntaskan perjuangan melawan kilafah Bagi saya pribadi bukan melawan agama yang dianut oleh para kilafah Tetapi melawan gerakan mereka yang secara masih terstruktur itu Udah lama Ini harus dilawan Perlahan tapi pasti di berbagai ini kita bisa lihat Di berbagai lembaga pemerintahan Eksekutif, legislatif, yudikatif Di mana-mana mereka melemahkan Pancasila Dan merubahnya dengan hendak merubahnya dengan hukum syariah Nah ini yang dilawan Kita main bola-main bola Jangan diobok-obok lagi Mau pakai aturan yang lain Mau berbasket atau Nggak nyambung nanti berantakan Saya ingat Pak Ardiansa pernah nanya Apakah Indonesia akan hancur nih Pak? Waktu itu ada yang bilang Jangan takut Kita harus tetap yakin Bukan masalah takut Tapi kita harus waspada Betul dengan Pak Ardiansa Kita harus lawan Kita bukan lawan agamanya sekali lagi Semua banyak Yang beranut agama Islam Atau saudara-saudara kita muslim Nggak sepakat dengan kilafah Jadi ini bukan masalah keyakinan agama Tapi ini masalah kejahatan Yang hendak mereka lakukan Untuk melemahkan Pancasila Dan mengganggu keberadaan Indonesia Jadi kalau misalnya ini terus dilakukan Ya kita harus siap Memang akan pecah Nah sekarang pemerintah Jangan kawe-kawe Jangan kebanci Bilang kita harus lawan radikal Tapi bergandeng tangan Tegas Yang kita lawan apa Bukan agamanya Tapi mereka yang hendak Menggunakan agama Mengganti dasar hukum negara Dengan dokma dan keyakinan mereka Itu yang kita harus lawan Pertanyaan untuk Pak Jenderal Saya selalu ingin cari tahu Solusinya apa Solusinya apa Dengan situasi seperti ini Kita perlu fokus kepada solusi Sehingga semua Semua bisa memandang arahnya Kalau solusinya ada Kita tahu jalur yang harus kita tapak apa Begitu Pak Paul Terima kasih semua Jangan lupa Beta Maluku Youtube ya Terima kasih Subscribe Beta Maluku Jadi caranya Pak Beta Maluku Bagaimana kita mentransfer Bagaimana kita mentransfer pengetahuan Dan transfer apa Skill Karena di dalam buku ini Bukan hanya sekedar Sekedar omong-omong aja Tapi bagaimana Ini diimplementasikan Dalam rencana Rencana strategis nasional Rencana pembangunan kekuatan Dan kemampuan nasional Rencana gelar kekuatan Rencana penggunaan kekuatan Dan rencana mengkoordinasikan semuanya Strategi-strategi yang ada tadi Semua menteri harus terlibat Para penyelenggara pemerintah harus terlibat Para penyelenggara Negara juga harus terlibat Pemangku kepentingan harus terlibat Kalau Indonesia ini mau Tetap utuh dan tegak Utuh dan tegak Negara kesatu republik ini Kalau mau utuh dan tetap tegak Dan utuhnya jati diri bangsa Kalau sekarang sudah pecah Jati diri kita ini Sudah tidak jelas Ada yang nasionalis Ada yang kilapais Ada yang kapitalis Ada yang komunis Jadi nanti perlu ditekankan Kekuatan hukum Siapa yang menentang Pancasila Adalah pengkhianat ideologi Satu Yang kedua Mengkhianati konstitusi Sudah Makanya sudah saya ubrak Abrikan itu Pembukaan konstitusi juga Sudah salah Eh bukan salah Diubah Nah kemarin coba lihat ya Aduh saya mau Geli saya Coba kalau ditayangkan ya Ditayangkan Kemarin Mbak Puan Itu membaca pembukaan itu Salah dia tahu gak Nah Nah itu tadi Nah katakan tidak Pada yang lain Kalau ini sudah setuju Saya akan lampirkan semuanya Saya tadi kerja Jam 6 baru selesai Ya Jam 6 baru selesai Saya tanya Pak Paul Pak Paul nanti malam ada Jumlah apa enggak Oke Ini Terus yang berikutnya Pak Paul Ini nanti untuk menangkap Kilapa-kilapa ini Nah ini Ada perintah Sudah jelas perintah presiden Dijabarkan gak Nation and character building Pidatuk kepresidenan Tanggal 17 Agustus tahun 62 Apa beliau mengatakan Menyuruhkan tentang Membangun karakter Karakter building Pada masyarakat Indonesia Akan pentingnya Rasa nasionalisme Pertanyaannya Ini tugas apa tidak Ini pekerjaan Ini PR Sudah dijabarkan apa tidak 75 tahun kita Ya jelas karakter kita 75 tahun kita Nasionalisme Belum berdiri tegak Di negara ini Nah itu tadi Apa maknanya Saya sudah menjabarkan Nah ini belum Nah terus Selanjutnya Pak Paul Ada tiga hal ini Makanya saya mencoba Jadi karakter nasional itu Ada di dasar cita nasional Dimana ini Merupakan apa Jiwa Semangat Dan Pemikiran strategis Para siapa Para pondik padang Nah cuman saya himpun ini Ini setelah Eh sebelum Dan setelah kita merdeka Nah ini merupakan apa Di dalam sepuluh ini Ada nilai-nilai yang terkandung Berupa apa Cita-cita Mulai dari kesadaran Kebangkitan nasional Dan sampai kepentingan nasional Nah sekarang kan pertanyaannya Kalau dipahami sama Semua oleh para penyelenggara negara Para penyelenggara pemerintahan Apa yang kita tulis disini Mereka juga pernah bilang sama saya Pak Tobing kalau Kitab suci anda dibakar Anda sakit hati gak? Enggak Karena Kecuali dia membakar hati saya Dirobek-robek hati saya Iya saya bilang Oh iya Itu kan hanya tertulis Tapi yang penting Yang ada di hati Saya bilang Saya sering menjawab gitu kok Ini saya ditantang kemarin Pilih Alkitab Atau pilih Pancasila Itu pertanyaan yang konyol itu Tapi saya diamkan aja Ngapain saya menjawab itu Pertanyaan goblok Iya kan Ini juga bangsa ini Dituntut pilih Al-Quran Atau pilih Pancasila Nah pertanyaannya Mengapa harus memilih itu loh Itu makanya Nah yang pertanyaannya Mengapa harus memilih Lawang kita bisa jalan dua-duanya kok Iya makanya Saya bilang Proses pengambilan keputusan Kalau Pak Paul tadi bilang begitu Karena sudah berproses Iya Sudah berproses Saya pasti memilih ini Tapi kan tidak ada bangsa ini Yang tidak Tidak punya Tidak punya otak lah Iya kan Atau belum nyampe ke sana Prosesnya belum nyampe Makanya Pak Beta Maluku bilang apa Apa solusinya Ya bagaimana Terobosan itu cuman Kita dengarkan dari Pak Beta Maluku aja nih Biar dia ngomong sendiri aja nih Mana Beta Maluku Mana Beta Maluku Biar dia ngomong sendiri nih Karena tadi ada beberapa pertanyaan Dia mau jawab di chat Saya lihat Oke silahkan Beta Maluku Nyalakan mikrofonnya Iya terima kasih Pak Paul Terima kasih Pak Jendral tadi Atas jawaban-jawabannya Tapi Terkait ada WhatsApp Kepada Pak Jendral tadi Bahwa kalau boleh kasih masukan nih Pak Jendral Bahwa ada yang nanyakan Kalau Kamu pilih apa Alkitab atau Pancasila Nah ini harus jelas Pertanyaannya menyebab itu Pertanyaan tolong Saya setuju Tapi kalau kita bisa jawab dengan hikmat Saya akan pilih Pancasila Dalam berbangsa dan bernegara Tapi untuk kehidupan sehari-hari saya Dengan menganut keyakinan agama saya Agama Christian Saya akan pilih Alkitab Bukan untuk berbangsa bernegara Tapi untuk sikap perilaku hidup saya sehari-hari Begitu Jadi mungkin seperti itu Pak Jendral Kalau bisa dijawab Oke Kalau mereka Memberi jawaban Tiba-tiba pertanyaan jebakan Pak Jendral Lebih cerdas lebih Pada mereka Jadi saya gak berhampir Makanya saya malas menjawab Nanti lihat aja Yang tanya yang bodoh itu sebetulnya Ya Kalau saya menjawab Bisa saya menjawab Kenapa gak bisa Bisa Dari awal Karena saya bilang Yaitu tadi seperti kata Pak Paul Isi Alkitab gak bertentangan dengan Pancasila Malah Nanti di buku Kita tertulis Siapa sih Sang pencipta Pancasila Bukan Pancasilanya ya Nilai-nilainya Kalau Pancasila dibilang Oh ini tulisan Tulisan apa Sansakerta Emangnya Bisa manusia Pengarang Sansakerta Cuman dikemas Menjadi Pancasila Kan bahwa saya bilang Manusia Pertama ciptaan Tuhan Ya Adam Belum ada bangsa Apa Negara bangsa di dunia ini Manusia sudah bertuhan Nilai kemanusiaan Dan hal itu sudah beradab Tuhan juga merasa kasihan Ada rasa kasihan Oh kasihan ya Melihat Adam sendirian Sebaiknya kita berikanlah dia Seorang penolong Itu semua Musawara untuk mempakat Sampai keadilan Yang salah dihukum Bukan sama Tuhan Nah itu sudah ada Nilai-nilai Pancasila Jadi jangan ngarang-ngarang Tapi sekarang Ada kelompok-kelompok Yang mengatakan Pancasila itu ciptaan mereka Ya nanti kita Jadi harus kita buka Otaknya Saya tahu jawabannya Tapi ngapain saya menjawab itu Saya di jebah Ngapain Bodoh amat Saya mau menjawab itu Kalau saya mau jawab Nanti Sesuai buku ini Silahkan baca buku ini Atau silahkan masuk Kejumnya Pak Paujam Di situ kita bicara Pancasila setiap Senen dan Kemis Kalau saya kuat Saya bilang Oke lah Saya bukan gak tahu jawabannya Tapi terima kasih lah Pak Betta Maluku Sudah menambah Tapi saya diamkan Ngapain Saya gak mau Jendral dibilang Bodoh Yang bertanya Yang menyebarkan Pertama kali itu Memang nampaknya Memang ada Ini ya Ada upaya-upaya Untuk menjebak Dan membangkitkan Isu baru ya Supaya ada Apa namanya Paradigma baru Iya Nah itu Muncullah paradigma baru Siapa yang menciptakan Paradigma baru Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax